Sampai jumpa di video selanjutnya. Di evakuasi bersama warga masyarakat sekitar dengan menggunakan alat seadanya juga di lantung masyarakat dari CTCT. Untuk kondisi korban ini seperti apa? Untuk kondisi korban, untuk saat ini kondisi selamat dan untuk sekarang sudah dikondisikan dan diantar pulang sama perawatnya dari GES. Kejadian berawal ketika kedua pelajar tersebut hendak berangkat ke sekolah. Dikarenakan curah hujan yang begitu tinggi menyebabkan kawasan jembatan Sukoliman diterjang banjir. Meski begitu, kedua pelajar ini nekat menerawas banjir menggunakan sepeda motor miliknya. Lokasi ruko pinjaman online ilegal di kawasan Marina Plaza, Manado, Sulawesi Utara digerebak tim gabungan Direkturat Kriminal Khusus Polda, Sulawesi Utara dan tim Siber Polda Metro Jaya. Pengerebakannya dipimpin langsung Direktur Kriminal Khusus Polda, Sulawesi Utara, Kompes Pol Nasriadi berhasil mengamankan lima orang karyawan. Dalam pengerebakan tersebut, petugas berhasil menemukan puluhan laptop serta kartu SIM telepon seluler berbagai operator yang berada di lantai dua dan tiga ruko tersebut yang diduga digunakan untuk mengiming-imingi para calon nasabah serta meneror nasabah yang sudah jatuh tempo pembayaran. Pinjaman online ini diduga menggunakan empat aplikasi berbeda yang seluruhnya tidak memiliki izin OJK. Ada kita mengamankan lima orang, empat orang karyawan di sini dan satu orang satpam yang masih dikandalkan sebagai saksi. Nanti perkembangannya adalah kita akan bekerjasama karena di Polda Metro Jaya juga ada laporan polisi yang harus diperhatikan tangani dan kita juga backup penuh di krimsus terutama di cyber Polda Metro Jaya. Lima karyawan yang telah diamankan langsung digelandang ke Mapolda Sulut untuk kepentingan penyelidikan dan kelanjutan. Sementara lokasi pinjol ilegal sudah dipasang garis polisi. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, AINUS melaporkan. Apresiasi gue berikan pada pihak polisian yang memberantas pinjol ilegal. Bukan apa-apa, pinjol ilegal sudah sangat meresahkan. Banyak masyarakat terjebak dengan mekanisme bumi yang tinggi. Tidak jarang para korban menerima teror. Bahkan ancaman untuk dipermalukan hingga membuat stres korban. Sejumlah korban pembahakan memilih mengakhiri hidupnya karena tak kuasa lepas dari jerat pinjol ilegal. Tapi gue juga ingatkan kepada lo semua. Lo semua juga harus waspada. Jangan terjebak dengan pinjol ilegal yang memberikan iming-iming pencairan cepat. Karena dibalik itu, lo akan dijerat dengan bunga besar. Jika lo membutuhkan dana, pinjamlah pada lembaga keuangan yang resmi. Nah sekarang gue akan kembali membacokan laporan yang masuk. Laporan pertama, dari Ed Rizky. Pak Polisi, masih banyak aksi perampokan di daerah Tegal Sari, Semarang. Sangat meresahkan. Tolong patrolinya, Pak. Selanjutnya, laporan dari Ed Sabila. Lapor Pak Polisi, sedang marak di daerah Ciseengkobogor. Anak muda mengendarai motor sambil membawa sajam pada malam hari. Sangat meresahkan, Pak. Mohon patrolinya. Dan selanjutnya, laporan dari Epsu Prihatini. Pak Polisi, di sekitaran pasar minggu, banyak begal menggunakan celuri. Bahkan adik saya menjadi korban pembegalan. Mohon patrolinya, Pak Polisi. Agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Ingat, Anda tidak perlu takut untuk bersuara. Gue Bang Ano bakal jadi suara bagi yang resah dan takut. Gue bakal jadi wajah bagi para pengungkap kebenaran. Mersi. 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 Mersi.